Amar Zoni terancam 12 tahun penjara. Amar Zoni menangis, baru punya anak terancam 12 tahun penjara. Keberadaan Iris Bella dan anak-anaknya disorot usai sang suami Amar Zoni ditangkap terkait kasus narkoba. Amar Zoni kini pun terancam 12 tahun penjara. Namun hingga saat ini, Iris tak kunjung menemui suaminya di penjara. Begini permintaan maaf Amar Zoni kepada istrinya Iris Bella dan keluarga besar. Ya, Amar Zoni pertama kali muncul kehadapan publik di Pores Metro Jakarta Selatan Jumat 10 Maret 2023 malam setelah kembali ditangkap karena dugaan kepemilikan narkoba. Dengan berurai air mata, Amar Zoni meminta maaf kepada sang istri Iris Bella dan keluarga besar. Bahkan, Amar Zoni dengan lantang mengakui kesalahan telah kembali menggunakan barang haram itu. Diketahui ini kedua kali Amar Zoni terjerat narkoba setelah 2017 silam. Saya meminta maaf kepada keluarga besar saya. Saya meminta maaf kepada semuanya yang sudah kecewa dengan saya. Kendali sempat terisak, Amar Zoni berkata jujur atas apa yang terjadi. Mengakui saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat, akunya. Saya tidak takut mengakui saya salah dan saya berharap bisa diberhentikan agar tidak ada korban-korban seperti saya, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya Amar Zoni ditangkap saat reskrim Pores Metro Jakarta Selatan di Sentul Bogor, Jawa Barat, Rabu 8 Maret 2023 malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!